Masih berikutnya ini terkait dengan emisi gas buang kendaraan roda 2. Jadi pemirsa Indonesia akan menerapkan standar emisi Euro 3 terhadap emisi gas buang kendaraan roda 2 mulai 1 Agustus 2013. Di sini Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya mengatakan perubahan standar emisi ini sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara di Indonesia. Peraturan standar emisi Euro 3 meliputi penggunaan bahan bakar dengan nilai oktan 91 seperti produk Pertamax dan tanpa timbal. Dan penerapan standar Euro 3 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23 tahun 2012. Saat standar Euro 3 berjalan pada Agustus tahun depan, setiap kendaraan akan memiliki stiker dan buku tanda lulus uji emisi. Dan bila tidak lulus, pemilik kendaraan akan kena sanksi administrasi. Nah, kini Indonesia masih menerapkan standar emisi Euro 2 untuk kendaraan roda 2. Kemen LH berharap Indonesia dapat menyusul negara-negara di Uni Eropa dengan menjalankan Euro 3 yang nantinya akan menekan emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor dan meningkatkan daya saing industri otomotif. Harus masuk ke standar yang bisa menurunkan teknologi inovasi kita ini bisa laku di pasaran lah, itu dijual dan sebagainya. Kalau tidak, nanti dapat kita. Jadi perlahan-lahan pasti akan didorong? Ya, kita dorong. Stok untuk berhubungan Euro 3 itu, Pak? Ya. Sudah jalan sebenarnya. Sudah sedang berjalan. Sebenarnya kita optimis.